Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan bawah seluruh itu ada. Pelanggaran terstruktur sistematif dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga semasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, community dibatalkan, didiskualifikasi. Saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak, ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani atau tidak. Nah, di sini pasti akan deg-degser ya, yaitu Pak Mahfud MD membuat gebrakan. Yaitu bahkan menyebut, jangan ada yang merasa senang dulu, pemilu masih berpeluang untuk diulang. Wow. Nah, di sini memang kalau yang keluar dari ucapan Pak Mahfud MD. Di sini saya juga bisa merasakan lah, merasakan apa? Merasakan kepastian hukum. Karena Pak Mahfud MD juga pernah menjadi ketua MK. Jadi di sini sangat tahu betul, yaitu apakah sengketa pemilu ini akan bisa dimenangkan atau tidak. Dan di sini juga pasti bakal deg-degser. Ya kalau kita lihat mulai dari, ya pertama kali di situ memang ada ya semacam skenario lah. Di situ misalnya putusan MK bahkan mendekati pendaftaran di KPU. Tiba-tiba dibutuskan usia gugatan minimum capres dan cawapres dan akhirnya meloloskan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya walaupun sudah mendapatkan sanksi kode etik berat dan berujung pencopotan ketua MK Anwar Usman, yaitu selaku paman dari Gibran sendiri, di situ mu juga tetaplah. Artinya keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Dan akhirnya bisa memberikan karpet merah kepada Gibran. Belum lagi, yaitu apa itu yang namanya Bansos. Di berita-berita yang beredar itu ya terkait politik dan lain sebagainya. Bahkan juga ada menteri untuk yang sudah diberikan Bansos untuk mengucapkan terima kasih melalui video dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lainnya dari pemberitaan mulai dari mengerahkan perangkat desa dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi dan akhirnya saat ini juga dimenangkan pada saat pencoplosan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Dan masih banyak lagi ketika perhitungan suara misalnya. Di situ bahkan si rekap. Si rekap juga tidak merekap hasil yang sebenarnya. Bahkan dari video-video yang beredar ada penggelembungan suara ke paslun tertentu. Nah di situ menurut saya si rekap juga bermasalah. Padahal juga di sini pemilu hajatan 5 tahun sekali. Yaitu melibatkan ratusan juta masyarakat Indonesia. Seharusnya kan si rekap ini tidak ada masalah seperti ini. Apalagi juga suara ya. Menurut saya isu suara pada pemilu sangat sensitif sekali. Apalagi juga terjadi penggelembungan suara ke calon tertentu. Nah di sini menurut saya Pak Mahfud MD. Pesan Pak Mahfud MD di sini menurut saya juga bikin deg-deg ser ya. Jangan ada yang merasa senang dulu pemilu masih berpeluang untuk diulang. Dan bahkan pada waktu lalu juga Pak Mahfud MD pernah. Ini kurang lebih tanggal 17 Februari yang lalu lah. Mahfud MD di sini tiba-tiba sebut MK pernah putuskan pembatalan pemilu. Wow. Saya jadi penasaran ya di sini kira-kira MK pernah membatalkan pemilu di mana ya. Di sini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan lembaga tersebut pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu. Awalnya dia mengatakan pihak yang kalah memang akan menuding adanya kecurangan para pemilu. Hal ini pernah diakuinya pada beberapa kesempatan. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan. Yaitu saat KPU periode Hashim Asyari dibentuk datang ke tempat saya. Saya diberitahu bahwa awas nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di TransTV pada awal tahun 2023 kata Mahfud. Namun kejadian tersebut bukan berarti penggugat akan selalu kalah karena kecurangan memang kerap terjadi dan ada buktinya. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan ujarnya. Karena MK pernah membatalkan hasil pemilu. Ini terjadi saat Mahfud menjadi ketua MK. Wow! Di sini saat Pak Mahfud ternyata masih menjadi ketua MK pernah membatalkan pemilu di situ. Saat itu MK memutuskan hasil pemilu batal. Lembaga tersebut juga memerintahkan diadakannya pemilu ulang. Salah satu contohnya adalah pilkada ulang di Jawa Timur tahun 2008. Saat itu Kofifah, Indar Parawansa, dan Soekarwo bertarung dalam pemilu. Ya, 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 ya. Jadi di sini bisa deg-deg ser ya. Ternyata juga pernah ada pemilu dibatalkan saat Pak Mahfud MD menjadi ketua MK. Wah, jangan-jangan ini benar adanya ya. Biasanya kan ucapan Pak Mahfud MD yang juga pernah menjadi ketua MK. Ya, ya, pasti ada dasarnya lah. Ngomong seperti ini, berstatement seperti ini. Jangan ada yang merasa senang dulu. Pemilu masih berpeluang di ulang. Wah, wah, wah. Nah, dari berita sini, Warta Kota Live, yaitu Mahfud MD mengingatkan pihak penggugat Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa hasil pemilu tidak selalu kalah. Sangat mungkin MK membatalkan hasil pemilu dan meminta pemungutan suara ulang. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden 2024 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut Cawapres nomor urut 3 itu, jika lembaga penjaga konstitusi tersebut menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK pemenang pilpres dapat didiskualifikasi atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan. Terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud saat ditemui usai mengadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi di sini jangan merasa senang dulu ya, karena pemilu masih berpeluang untuk diulang. Ya, di sini bahkan juga dikomentari oleh kakek halal. Profesor Mahfud MD menyebut, pemilu 2024 berpeluang diulang. Bahkan pemenangnya bisa didiskualifikasi jika terbukti curang. Dengan melawan, kita tidak sepenuhnya kalah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Lia Amai, screenshotist. Di sini dari Suhi. Iya benar, diulang di beberapa TPS saja, yang terindikasi kecurangan tidak semuanya. Ya memang, seperti pada contoh Pak Mahfud MD, yaitu pemilu yang diulang di situ di Jawa Timur. Di sini dari Jan Christian, ini arahan yang saya tunggu-tunggu dari Bapak Mahfud MD. Di sini Mahfud yang dulu bukanlah yang sekarang. Tidak ada benarnya KPU di mata yang kalah. Orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Semua pemilu ditutup curang oleh yang kalah Mahfud MD. Ya memang, pada waktu lalu juga berbicara seperti ini. Tetapi yang berteriak curang ketika menggugat, belum tentu juga kalah. Terbukti juga pada waktu lalu menang. Dan bahkan pemilu di situ juga dipatalkan dan diulang lagi. Jadi membaca beritanya di sini tidak lengkap ya. Di sini dari Aku Riznov, ini udah diulang satu. Malah di kampung Pak Mahfud. Coblos ulang satu TPS di sampang. Prabowo, Gifran menang telah. Ya, semuanya bisa terjadi. Misalkan diulang lagi, bisa saja yang mengulang tersebut, yang meneriak curang atau yang menggugat, bisa saja kalah telak. Dan juga bisa saja malah menang telak. Di sini dari Oh Itu Dia. Nggak yakin deh Pak Mahfud yang ini beda dengan Pak Mahfud yang kemarin. Kalau diulang, menang tetap 0-2. Lima tahun ke depan, nggak usah pemilu lagi. Langsung dua periode, baru setuju. Digelar Pilpres ulang, 0-2 di diskualifikasi, 0-1 versus 0-3. 0-3 kalah, teriak curang lagi. 0-1 di diskualifikasi, 0-3 versus kotak kosong. Game over cuma 17%. Nyenangin hati yang nggak apa-apa. Tontonan menarik. Rakyat Indonesia sudah cerdas om. Makanya langsung memberikan suara sekitar 17% buat 0-3. Sedih sih 17 ngotot pengen menang. Ya, di sini Pak Mahfud memang cuma mengingatkan saja lah. Kan juga pernah menjadi ketua MK. Dan pasti juga banyak pengalaman, yaitu mengurusi sengketa pemilu, sengketa Pilpres, dan lain sebagainya. Jadi ya, menurut saya, apa yang dikatakan Pak Mahfud ini, ya bisa berdasarkan dari analisis Pak Mahfud MD. Apalagi juga sudah mengumpulkan bukti-bukti, dan lain sebagainya. Ya, apapun itulah, besok ketika Presiden-Presiden mengganti Presiden Jokowi Dodo, saya berharap semoga saja bisa menjalankan program-program dan juga janji-janji kampanyenya, dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.